Halo, nama saya Johnson Wijaya dari kelas 8B nomor 119. Hari ini saya akan menjelaskan tentang angin puting beliung. Pengertian, angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam, yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Di Sumatera disebut angin bohorok, dan di Amerika disebut dengan tornado. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung. H-1, malam hari panas dan gersang. Pada hari H atau hari terjadinya angin puting beliung, sekitar jam 10 pagi muncul awan abu-abu, ranting pohon bergoyang. Biasanya terjadi hujan. Angin puting beliung tidak sama dengan angin biasa. Ciri-ciri terjadinya angin puting beliung. Tempat terjadinya lokal, sekitar 5-10 km. Waktu terjadinya singkat, kurang dari 10 menit. Terjadinya siang atau pagi hari. Kemungkinan kecil terjadi di tempat yang sama. Proses terjadinya angin puting beliung ada tiga, yaitu fase tumbuh, fase dewasa, dan fase punah. Yang pertama adalah fase tumbuh. Arus udara yang naik ke atas, tekanan kuat, hujan belum turun. Lanjut ke fase kedua, titik air ke puncak awan, hujan turun. Ada gaya gesek antar arus udara naik, turun, memutar, dan membentuk pusaran. Saat arus udara naik dan turun, akan menimbulkan arus geser yang memutar, lalu membentuk pusaran. Makin lama, arus udara makin cepat dan membentuk pusaran. Itulah angin puting beliung. Lanjut ke fase punah. Tidak ada masa udara yang naik. Masa udara akan meluas di seluruh awan. Perlahan akan berhenti. Pertumbuhan awan akan berakhir. Dampak angin puting beliung. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak angin puting beliung, yaitu rumah rusak, pohon tumbang, timbul korban jiwa, dan kerugian lainnya, seperti akses terputus, contohnya listrik ataupun transportasi, dan bangunan atau tempat usaha rusak. Untuk mengantisipasi angin puting beliung, tebang pohon yang sudah tua atau rapuh, perkuat atap atau genteng rumah. Jika melihat awan hitam atau gelap, hindari. Berlindunglah di bangunan yang kokoh. Sekian presentasi saya tentang angin puting beliung. Terima kasih atas perhatiannya.